Saudara seleb berdegam Oklin Fia hadir di Polres Metro Jakarta Pusat untuk diklarifikasi soal kasus dugaan asusila dan penodaan agama. Tiba sekitar pukul 11 pagi, Oklin Fia diminta klarifikasi oleh penjidik Polres Metro Jakarta Pusat. Oklin Fia saudara dilaporkan Pengurus Besar Serikat Mahasiswa Muslimid Indonesia atau PB Semi pada 14 Agustus lalu. Oklin Fia dilaporkan terkait dengan kasus dugaan asusila dan penodaan agama. Saat ini Oklin masih berstatus sebagai saksi terlapor. Tadi ditanya berapa pertanyaan? 11. Cepat sekali lah, kalau pemeriksaan kan lama, gak mungkin jam ini udah selesai. Masih muda gitu kan ya, jadi tetap kami komitmennya adalah bekerja sama dengan pihak kepolisian, kami akan menjadi warga negara yang baik dan kami siap untuk menghadapi proses hukum. Selebgram Oklin Fia jadi sorotan karena konten-konten dugaan asusila dan penodaan agama di media sosialnya. Ia dilaporkan oleh PB Semi dan untuk mengungkap kasus ini, polisi sudah minta keterangan Oklin Fia sebagai terlapor serta keterangan dari pelapor. Sementara sejumlah saksi ahli hari ini juga berencana akan memberikan keterangan. Lebih lengkap soal pengusutan kasus konten dugaan asusila yang menyeret selebgram Oklin Fia, kita tanyakan pada jurnalis kompasivi di Putu Trisnanda, di Mapores Metro Jakarta Pusat. Putu, selain Oklin, siapa saja yang sudah dimintai keterangan hari ini oleh penyidik? Selamat petang, order dan juga saudara. Ada sejumlah pihak yang dimintai keterangan. Ini merupakan ahli dari berbagai bidang. Kalau berdasarkan data yang berdasarkan kamu himpun, ini ada dari Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Kemudian juga ada ahli dari Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo. Dan yang terakhir adalah ahli pidana. Tetapi memang sampai dengan sore hari ini belum dikonfirmasi secara rinci nama, kemudian jumlah dari masing-masing ahli yang dipanggil. Ini berapa jumlahnya? Tetapi yang pasti sudah dikonfirmasi adalah para ahli ini datang ke Polres Metro Jakarta Pusat untuk kemudian memberikan pandangan-pandangan dan juga masukkan untuk kemudian memenuhi kebutuhan dari pihak penyidik tentu saja untuk memenuhi alat bukti ataupun bukti-bukti lain. Lebih lengkapnya berikut pernyataan dari Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Komarudin. Keterangan yang sudah kita mintakan, sifatnya klarifikasi termasuk per hari ini juga permintaan klarifikasi terhadap terlapor. Untuk langkah selanjutnya, hari ini juga diagendakan ada beberapa permintaan keterangan ahli, diantaranya juga dari Majelis Ulama Indonesia, kemudian dari Kominfo, kemudian juga ahli pidana, teragendakan semuanya per hari ini. Ya, jadi Audrey, perjalanannya masih panjang karena sampai dengan saat ini Auckland Via masih menyandang status sebagai saksi terlapor. Jadi memang karena prosesnya masih dalam tahap penyelidikan, belum ada tersangka. Tetapi jika nanti pihak kepolisian ini menemukan ada alat bukti ataupun juga temuan yang memenuhi unsur pidana, karena kalau kita lihat dari laporannya yang diajukan oleh PB Semi atau pengurus besar dari Serikat Mahasiswa Muslim di Indonesia, ini ada beberapa hal yang dilaporkan terkait dengan asusila, kemudian juga penistaan agama, dan juga terkait dengan pelanggaran undang-undang ITE, di mana ada konten asusila yang didistribusikan oleh terlapor, yakni Auckland Via. Nah, kalau ditemukan ada unsur pidana di sana, baru naik ke tahap penyelidikan, baru nanti polisi bisa menentukan siapa tersangka dalam laporan ini. Kita nantikan bagaimana proses pemeriksaan pada hari ini atau klarifikasi hari ini, karena sudah lima jam, Auckland Via juga masih berada di atas bersama dengan penyelidik, kita nantikan bagaimana hasil dari pemeriksaan hari ini. Audrey. Selain ahli, selebgram Auckland Via juga masih menjalani pemeriksaan di Polres Jakarta Pusat. Terima kasih laporannya Jurnalis Kompasi, Vini Putu Trisnanda.